Ada yang pernah tanya, saya dulu pernah nerangin pak, musuh, judul kajiannya musuh. Habis kajian ada tanya-jawab, tanya sama anak, kenapa ustadz ku harus ada musuh? Kenapa sih Allah itu memberikan musuh, bukankah Allah itu ar-Rahman? Saya jawab, pak Allah itu al-hakim. Allah itu maha bijaksana dan Allah itu maha hikmah. Setiap apa yang diputuskan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Itu jawaban pertama. Yang kedua, surat al-Ambia. Allah tidak pernah ditanya tentang apa Allah lakukan, tetapi kitalah yang ditanya. Yang ketiga, saya berikan analogi sederhana. Analoginya gimana? Bapak kalau main bola, sendirian di lapangan, kemudian bapak bawa bola, ngiring bola, tapi gak ada musuhnya. Nikmat gak main bola? Gak nikmat. Ngegulihin sampai 200 gul, gak nikmat. Tadi ngegulihin ya? Iya, berapa? 200 gul sekaligus. Masya Allah. Dari kanan, kiri, masuk semuanya. Berapa musuhnya? Gak ada. Saya cuma melawan hawan nafsu doang. Nikmat gak pak kemudian main bola? Gak nikmat pak, gak nikmat itu. Tapi beda kalau kemudian orang itu kemudian bermain bola, gue cekin bola, kemudian ternyata menghadapi sebelas pemain. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat, ngegulihin satu aja. Kayak orang gila ketika ngegulihin. Nutup gini, Masya Allah. Oh, go joget-joget itu padahal coba bola masuk kan? Apalagi kayak saya, orang yang nafas yang pendek, ngegulihin satu tuh sewenengnya seumur hidup saya kenang itu. Kenapa? Karena ternyata menjadi nikmat ketika kita mendapati musuh. Akhirnya ketika ngegulihin, oh rasanya itu, Masya Allah. Makanya orang kalau ditanya, gimana rasa yang ngegulihin itu? Tidak mampu diucapkan dengan kata-kata. Masya Allah cuma ngegulihin doang. Kenapa? Dia merasa, dia berani. Ketika dia merasa mampu melampaui sebelas pemain. Itulah nikmatnya. Itu loh analogi sederhana. Bukan berarti kemudian kayak pemain bola, enggak. Tapi Allah itu ciptakan musuh. Kenapa sih Allah ciptakan musuh? Kalau kita enggak punya musuh, kapan kita merintih kepada Allah, Pak? Kalau kita enggak punya musuh, Pak, kapan kemudian sajadah kita itu akan basah dengan air mata kita? Makanya kalau kita punya musuh, Pak, makanya sajadah kita kalau subuh kita peres dengan air mata, karena saking banyaknya air mata yang tumpah ketika kita sujud. Tapi disitu kita paham. Ya jangan kemudian kita kira jalan ke syurga itu gampang. Kalau kita kira jalan ke syurga itu gampang, berarti ketika membaca Al-Baqarah itu ngelewatin dan ngelewatin surat Al-Baqarah 214, harus dirukyah dengan ayat itu. kalau orang itu pengennya gampang masuk syurga. Karena pasti akan musuh. Jadi kemudian jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang senang sama antum, tiba-tiba membenci antum. Apa salahku sampai engkau membenci diriku? Enggak bisa. Enggak bisa di logika. Pokoknya saya gedik aja sama antum. Misalnya saya benci aja sama antum. Ya biasa aja memang gitu. Dan itu kemudian musuh itu. Dan itu musuh selalu ada. Tapi kemudian banyak. Ternyata musuh itu banyak. Dan Allah yang siapkan itu. Supaya jangan kagetan itu loh. Dapat musuh kaget. Salah saya apa? Enggak ada salahnya. Salahnya kamu pengen benar, dia enggak pengen benar itu saja. Dan musuh itu ada. Dan ternyata jangan kaget kalau musuh itu ternyata disiapkan oleh Allah. Kadang-kadang musuh itu disiapkan dari lingkaran pertama yang orang yang kita cintai yang harusnya kita genggam tangannya menuju syurga. Tapi justru jadi musuh kita. Jangan kaget. Kalau ternyata musuh itu datang dari orang yang justru kita harapkan bareng-bareng sama kita masuk syurga. Kenapa? Loh musuh itu kadang-kadang datang dari keluarga Pak. Mari kita baca surat atau bah 24. Allah berfirman Kul inga na'aba'ukum wa'abna'ukum wa'ikhwanukum wa'azwajukum wa'ashiratukum So perhatikan saya ingin tanya disini. Allah berfirman katakanlah Mahai Muhammad jika anak-anakmu bapak-bapakmu suami-suamimu atau istri-istrimu kemudian saudara-saudara laki-lakimu dan saudara-saudaramu dan keluarga besarmu. Saya tanya Pak. Jawab ya. Allah menyebutkan kata keluarga dalam surat atau bah 24 itu dalam bentuk mujmal, global atau terperinci. Tahu kan global. Global tahu kan? Itu terperinci atau global? Terperinci. Paham ya? Sepakat kita pegang dulu ya. Sekarang kita alihkan pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman Ya ayuhalladina amanuku an'fusakum wa'ahlikum naro Fahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah sebutkan dalam bentuk global atau terperinci? Global. Kenapa dalam surat atau bah 24 Allah sebutkan terperinci ketika Allah menerangkan delapan perkara yang menghalangi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Karena sesungguhnya para ulama ahli ilmi berkata karena besarnya besarnya kemungkinan anggota keluarga kita itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat besar banget. Makanya kemudian Allah perinci satu-satu. Dan itu semuanya ada dalam sejarah. Siapa yang dijadikan musuh oleh kemudian anaknya? Nabi Noh. Sampai Nabi Noh itu detik-detik terakhir itu masih mengajak anaknya ayo nak naik sama kita jangan sama orang kafir. Anak. Kemudian orang tua siapa yang diuji dengan orang tua? Nabi Ibrahim. Azhar. Kemudian saat bin Abi Waqas ibunya sampai kemudian ibunya mengatakan demo dia mau gak makan mau gak minum. Makanya orang mau gak itu ngikutin orang-orang musyrikun. Gak mau makan gak mau minum. Sampai kemudian mengatakan kalau pun kamu punya seratus nyawa wah ibuku keluar satu-satu nyawa itu saya gak akan pernah balik lagi kepada agama yang batil. Itu. Kemudian kalau kita bicara suami dan istri siapa yang diuji dengan istrinya? Nabi Noh. Kemudian Nabi Lut alaihi salam. Siapa yang diuji dengan suaminya? Asia diuji dengan suaminya. Kemudian kakaknya atau kemudian saudara-saudara-saudaranya. Kayak Nabi dengan paman-pamannya. Keluarga besarnya. Itu Rasulullah. Disitu kita mendapati pelajaran apa? Jangan kaget kalau tiba-tiba kita mendapati orang yang justru menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Ternyata Allah kirimkan itu dari lingkaran yang paling dekat dengan kita dan terlihatan dengan mata kita. Jangan kaget. Coba kita bayangkan Nabi Ibrahim itu perih gak dalam dakwah? Perih banget pak. Beliau berdakwah yuk tinggalkan Tuhan sesembahan. Alah Ibrahim Ibrahim di rumahmu aja banyak. Lebapamu itu kan mahat patung. Kita belinya patung dari dia kok. Coba pak. Kita bisa bayangkan itu perih banget itu Nabi Ibrahim itu. Belum lagi Nabi Noh itu. Nabi Noh dua-duanya coba. Kemudian ketika beliau berdakwah kira-kira komentar kalau boleh kita membayangkan komentar kaumnya itu gimana? Alah Noh Noh istrimu aja enggak jelas kayak gitu kok. Apalagi anakmu kira-kira Nabi Noh itu kalau pulang dipijitin enggak sama istrinya? Enggak mungkin lah. Sini bang aku pijitin capek ya dakwah. Enggak ada. Jadi musuhnya kok. Jadi musuhnya sebagaimana kita mendapati siapa? Kita mendapati Rasulullah Muhammad dengan paman-pamannya. Kita mendapati Asia kita mendapati Nabi Noh. Di situ kita paham. Sabar. Kalau memang itu memang Allah takdirkan. Jadi kenapa sih kemudian kayak gitu? Ya Allah memang gitu. Itu hikmahnya pasti ada. Allah itu Al-Hakim pak. Di antara kesekuensi memaknai memaknai kata Al-Hakim itu apa? Setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu enggak pernah keluar dari hikmah. Enggak mungkin. Makanya ketika Allah itu selipkan itu menjadi musuh kita itu pasti ada hikmahnya. Saya itu kadang-kadang lihat gampangnya gini. Saya kadang-kadang pak mendapatkan curhat seorang bapak-bapak ustad kapan ya istri saya itu betul-betul solihah ikut ngaji sama saya. Kadang-kadang saya mendapati ada seorang istri cerita kapan ya saat suami saya itu ikut ngaji. Masya Allah ya. Saya bayangin kenapa ya? Mereka kok enggak ketemu sebelum nikah ya? Yang pingin mendapatkan istri solihah ketemu sama ini nih. Kenapa malah dipertemukan dengan yang berbeda? Padahal Allah mampu enggak mempertemukan mereka sebelum nikah? Oh mampu banget. Mampu genggam hati itu Allah kok. Tapi kenapa kok diberikan jodoh yang beda-beda? Ya karena Allah itu pengen tahu. Di situ Allah menyelepkan ujian supaya kemudian kita ngerasai nikmatnya ketika kita itu bersanding dan kita kemudian menyerahkan kepada Allah. Allah. selamat menikmati